Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Belum sampai 100 hari, Anwar Ibrahim dahianati perjuangan reformasi, kata Muhyiddin Yassin. Pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berkata, kesilapan demi kesilapan dilakukan oleh Anwar Ibrahim sejak dia dilantik sebagai Perdana Menteri. Menurutnya, janji tata kelola yang baik telah dihianati apabila Anwar Ibrahim melantik Ahmad Zahid Hamidi yang sedang berhadapan dengan tuduhan jenayah di mahkamah sebagai timbalannya. Ini dilakukan semata-mata kerana membalas Budi Zahid yang berjaya memaksa alih-alih Parlimen BN memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bukan setakat itu sahaja, janji Perdana Menteri tidak memegang jawatan Menteri Kewangan juga dibuang ke lawat apabila Anwar melantik dirinya sendiri sebagai Menteri Kewangan. Ini satu lagi kesilapan Anwar yang tanpa segan silu bercakap tak serupa bikin, katanya, dalam catatan di Facebook. Terbaru menurut Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim melantik anaknya sendiri Nurul Iza sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri itu. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia seseorang. Perdana Menteri melantik anak sebagai penasihat. Pelantikan ini menjadikan slogan reformasi yang dilawangkan oleh Anwar sejak lebih 20 tahun lalu sebagai omongan kosong. Belum sampai 100 hari memerintah Anwar telah mengkhianati semangat perjuangan reformasi yang didukung oleh penyokong-penyokongnya sendiri, kata bekas Perdana Menteri itu. Menurut Muhyiddin, sebagai pemimpin parti pembangkang, dia boleh saja mengambil kesempatan daripada kesilapan demi kesilapan yang dilakukan oleh Anwar dan kerajaannya. Tetapi, sebagai rakyat biasa, saya tidak rela melihat maruan negara tercalar kerana keterlanjuran Perdana Menteri. Masih belum terlambat untuk Anwar Ibrahim memperbaiki keadaan tulisnya lagi. Justru, Muhyiddin menggesa Anwar Ibrahim meletakkan jawatan sebagai Menteri Kewangan dan menumpuhkan tugas sebagai Perdana Menteri untuk membantu negara dan rakyat mengharungi masa yang mencabar. Katanya, Anwar Ibrahim juga perlu mengarahkan Ahmad Zaid Hamidi supaya bercuti sehingga kes mahkamah yang dihadapinya selesai. Malulah rakyat Malaysia jika beliau, yaitu Zaid, keluar negara bertemu pemimpin dunia atas tugasan rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri sedangkan kesnya masih dibicarakan di mahkamah. Apa agaknya tajuk berita di negara yang dilawatinya nanti, ujarnya. Selain itu, Muhyiddin berkata, Anwar Ibrahim perlu menasihatkan Nurul Iza supaya meletakkan jawatan sebagai penasihatnya memandangkan anak perempuannya itu merupakan seorang pemimpin wanita muda yang berbakat dan berpotensi besar. Janganlah pelantikan kecil yang tidak kena pada tempatnya ini menjadi titik hitam dalam perjalanan politiknya menuju masa hadapan yang mungkin lebih cerah, katanya lagi. Kritikan Muhyiddin itu muncul selepas Nurul Iza dilantik sebagai penasihat ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri tanpa dibayar gaji. Keputusan itu membawa kepada dakwaan berlaku amalan nepotisme dan persoalan apakah Nurul Iza layak untuk memegang jawatan itu walaupun pejabat Perdana Menteri mempertahankan kelayakan akademiknya. Sebelum ini, Pakatan Harapan PH berjanji dalam manifesto pada pilihan raya 2018 bahawa Perdana Menteri tidak akan memegang jawatan Menteri Kabinet yang lain. Bagaimanapun, janji yang sama tidak dibuat dalam manifesto untuk pilihan raya umum tahun lalu. Anwar sebelum ini berkata, dia menyandang jawatan sebagai Menteri Keuangan untuk pulihkan keyakinan terhadap ekonomi Malaysia.